Halo selamat pagi ketemu kita channel dutubang dari tutorial kali ini kita ada tutorial untuk Samsung A03 A03s mungkin sama A02s mungkin sama bagaimana caranya kalau misalnya fleksibel on off nya rusak jadi kita mau hidupin dalam keadaan darurat menggunakan fleksibel on off ataupun misalnya mau ganti fleksibel on off fleksibel on nya masih belum ada jadi kita mau hidupin untuk negensi caranya gampang kita bisa buka dulu cover simetri nya sudah kita lepas kemudian bisa kita lepas seperti ini karena anda tidak ada fingerprint jadi aman untuk penggantian fleksibel on off dia menjadi satu antara tombol volume atas volume bawah kemudian power yang menjadi satu ya letaknya di bagian bawah jadi di sini ada penutup dari penutup PCB nya ini ada ada baut-bautnya kita lepas dulu bautnya menggunakan obeng 1,5 setelah lepas seperti ini baru bisa kita angkat untuk PCB mesin karena mau meletakkan fleksibel on off nya seperti itu ini kita lepas dulu untuk fleksibel baterai fleksibel LCD fleksibel yang menjadi satu ini antara charge fleksibel LCD dan fleksibel baterai jadi kita lepas dulu baru kita angkat seperti ini karena untuk letak fleksibel on off power yang ada di bawah kita tempel di frame LCD kemudian baru kita tempel untuk PCB mesinnya seperti itu nah sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menghidupkan tanpa menggunakan fleksibel on off jadi fleksibel on off nya misalnya rusak kita belinya harus beli online ataupun kit di tempat kita masih belum tersedia untuk fleksibel on off jadi kita mau menghidupkannya ini gampang sekali disini ada titik-titik seperti ini nah disini teman-teman bisa cek ini ada barisnya ada tiga ada dua yang titiknya nah untuk titik yang Samsung untuk power nih adalah di bagian nomor 2 dari bawah seperti ini nomor 2 dari bawah ini ada tulisan PWR ada tanda panah kesini tinggal kita ground kan saja menggunakan pinset ataupun kabel yang kita lilitin jarum seperti itu ini gampang sekali kita teman-teman bisa ini kita coba tes dulu matikan dulu kemudian kita coba langsung tes punya satu di ground satu di nomor 2 ini seperti itu nih kita sentuhkan saja langsung ada Samsung tulisannya Samsung Galaxy ini karena LCD nya ada baru jadi tidak begitu jelas sama sekali tapi ini hidup Samsung Galaxy ini tipenya A03 untuk tipe handphone nya ini jadi itulah caranya jadi kalau misalnya untuk darurat teman-teman bisa cek ada titik 4 di bagian atas ini ada titik sebelah kiri ada 4 ke sebelah kanan ada 2 jadi kita ambil dari sebelah kanan sebelah kiri yang titik yang paling nomor 2 dari bawah ataupun nomor 3 dari atas inilah untuk jalur power ini ada tulisan PWR tinggal kita groundkan saja ke ini ke plat ataupun ke kaleng ini kita bisa gunakan pinset seperti ini ataupun juga misalnya kabel kita lilitin jarum seperti itu jadi gampang sekali teman-teman pasti bisa saya kira sebetul saja untuk mengatasi ataupun menghidupkan handphone A03 dalam keadaan darurat tanpa menggunakan fleksibel on-off seperti itu ataupun juga misalnya mau ganti fleksibel on-off saya kira sebetul saja semoga bisa mampu sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati